My name is Bayu Renaud Timur. I'm executive chef in Mandapa, Ariskaldan Resort. How did you first get into the culinary industry? My brother is cooking under me, and I often help him to cook. My brother is one of the chef's in Bali, so he told me what to do after SMR, and then I'm confused, and I don't know what I have to do. So, I decided to go to Bali with my brother, and I also schooled in Kudra, one of the first campus in Bali. At the beginning, I was hard, hard. At the end, I was interned in one of the first restaurants in Seminyar, and started to go to international cuisine. And that was the beginning of my trip to hospitality, especially in Kudra Harim. You've been with Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve for quite a long time. How do you think the culinary scene has changed differs from when you first started to now that you're the executive chef? Pertama, memang saya join di Mandapa as chef di cuisine di Kugu restaurant. So, at that time, like I said, my basic is Mediterranean. So, di sana, saya creating menu Mediterranean cuisine. Of course, it's like my basic, it's more to French, and then Italian. So, I put that my menu, I create menu, it's basically on that one. But now, it's always changing, you know. In my position as executive chef, I have that few restaurant or outlet to take care. Of course, it's totally different. I take care that in sawat keras, and then kubu restoran, even I have that, sorry, a pool bar too we have, and then even that now I have that ambar, the new restaurant is different, differently how to take care. How would you define the culinary offerings at Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve? Okay, baik. Kalau di sini, intinya kita punya lima outlet ya, yang berbeda. Jadi, yang tiga outlet itu yang benar-benar paling terdepan. Yang pertama, kita punya sawah teras sendiri. Sawah teras is basically, dia serving Indonesian food, authentic food. Dan dia breakfast, lunch, and dinner ada di sana. It is basically full Indonesian cuisine. Dan yang kedua, kita punya kubu restoran. It's about Mediterranean cuisine. Dan kalau kita melihat sendiri secara konsep, dan dari segi restorannya, dia menegalkan kayak mortu bambu. It's lebih ada kokun tersebut. Dan kita serve-nya full Mediterranean cuisine. Yang ketiga, kita punya outlet yang baru, yaitu ambar. It's lebih ke fusion Japanese, Japanese Indonesian cuisine. Dan di sana kita menampilkan memang lebih ke bar di new outlet tersebut. Kita juga ada pool bar and library. It's lebih, konsepnya lebih kayak, hmm, kalau saya bilang comfort food ya. Kita jual kayak pizza, sandwich, fresh salad. It's kita ada di sana. Dan kita tentunya juga ada in-room dining tersebut. Dan kita juga ada option is dining and beer di hotel kita. As the executive chef, what do you think is the key to success in leadership? Okay, ini yang sangat luar biasa sih ya. Yang pertama, pasti saya jadi inspired. Inspiring pada tim saya. Yang kedua, kita pasti harus inovatif. Ya kan, karena kalau kita melihat dunia kuliner sekarang sangat-sangat cepat sekali berubah, berkembang. Ya kan, jadi harus inovatif. Yang ketiga, harus punya teamwork yang sangat bagus sekali. Jadi, karena dengan teamwork, dengan kita inspiring other people, habis itu kita ada inovasi dan kita memang harus passion kepada apa yang kita kerjain. Yang terakhir, mungkin saya sangat harus mencintai dan memang sangat mencintai dengan pekerjaan apa yang saya lakuin. Saya memang terinspirasi dari beberapa chef yang memang saya kenal, yang jadi guru-guru saya sebelumnya. Yang kedua adalah saya terinspirasi dari orang-orang di sekitar saya. Sometimes the people, even itu training, even itu coming, kalau dia punya sesuatu yang bagus dalam pikiran, dan punya sesuatu yang bagus, mungkin kadang-kadang itu jadi inspiring people bagi saya. Tidak selalu orang yang hebat yang inspiring people saya. Kadang-kadang mungkin kalau mama saya melihat makan di suatu tempat yang mungkin authentic atau klasik, dan itu pun enak, saya bakalan saya menghargai itu enak. It's, bagi saya juga inspiring people bagi saya. Dan mungkin salah satunya yang funny is, Oke, saya berangkat kerja dan pulang kerja pakai motor, ya kan? Kalau mama diberangkat kerja is normal banget, saya pulang kerja is kadang-kadang split night. Waktu naik motor is kadang-kadang tiba-tiba terpikir terbayang apa yang harus saya lakuin untuk menu-menu apa yang harus saya lakuin. Tiba-tiba terbayang aja dalam pikiran saya waktu naik motor pulang, easy, nyantai. Tiba-tiba, oh gimana ya saya kalau bikin ingredient A, saya campur dengan ingredient B, terus mungkin saya kasih protein E. Kadang-kadang terbayang waktu kita pulang kerja sambil naik motor. Dan itu kadang-kadang saya catat, saya catat, and then besoknya atau mungkin lagi dua hari saya go to the kitchen trial, dan sometime itu yang jadi inspiring saya. Tiba-tiba aja, kadang-kadang nggak enak. Kalau mama kadang-kadang kita baca buku atau something kelihatin, kadang-kadang itu nggak dapat. But, dengan yang apa ya, kalau kita bilangnya tidak terpikirkan dengan mungkin pas pulang naik motor, kadang-kadang jadi inspiring gitu di menu-menu saya. Yang terutama mungkin basically saya duduk di kubur, saya banyak inspire dapat dari sana sih. Tentangan terbesar dalam hidup saya mungkin lebih ke pribadi saya sendiri. Kadang-kadang kalau sebagai chef yang dulu mungkin saya, pertama waktu dulu saya mau jadi chef de piscine, and then saya bilang pada diri sendiri apakah saya bisakah jadi chef de piscine untuk handle sebuah restoran itu sendiri. Jadi rasa percaya diri yang saya nggak dapat waktu itu. Dan karena mungkin dari pengalaman yang udah saya dapat, and then saya bisa memanage tim saya, saya bisa kreatin menu yang apa saya pengen dapetin. Yes, but, prosesnya sangat panjang. Sampai saya bisa meng-handle diri saya sendiri. Mungkin dulu saya suka temperament, karena di kitchen juga kadang-kadang berat, kadang-kadang nggak. Even saya sangat, saya bilang bagi saya customer adalah segalanya, dan mungkin di preparation time saya very easy going. Karena di preparation time, but under service time, saya sangat fokus tentang dengan customer mendapatkan makanan yang sangat luar biasa, experience di kitchen yang sangat bagus. Mungkin dari pertama dia reservation sampai tamu itu meninggalkan hotel atau restoran, dia harus mendapatkan experience, kuliner experience yang dibilang sangat-sangat sampai dia kayak, apa ya, bahwa nggak senang. Bagi saya, saya happy. Jadi tantangan terbesar saya adalah diri saya sendiri sebelumnya. But, perlahan-lahan dengan experience sampai sekarang ini, saya bisa handle tersebut.